Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sari kaya gula merah bersarang Cukup diaduk-aduk yang super enak dan takaran sendok ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat sari kaya gula merah bersarang yang super enak, cukup diaduk-aduk Dan takaran sendok, bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 300 ml air santan kekentalan sedang Kemudian aku tambahkan dengan 2 lembar daun pandan Setelah itu aku masak terlebih dahulu untuk air santannya ini sampai mendidih Dan setelah mendidih, lalu aku matikan api Kemudian aku diamkan sampai dingin suhu ruang Nah setelah air santannya sudah dingin suhu ruang Untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan Ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 3 sendok makan tepung beras Atau setara dengan 50 gram tepung beras 150 gram gula merah yang sudah aku sisir Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili powder Kemudian aku aduk dan aku campur rata semua bahan adonan Sari kaya gula merah bersarang Sampai gula merahnya larut ke dalam air santan Setelah itu aku siapkan juga loyang cetakan Yang berdiameter 18 cm Yang sudah aku olesi dengan menggunakan minyak goreng tipis-tipis Lalu aku masukkan adonan sari kaya gula merah Ke dalam loyang cetakan Nah untuk adonannya ini aku saring lagi ya guys Untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang masih bergerindil Dan untuk langkah selanjutnya Aku kukus adonan sari kaya gula merah Ke dalam kukusan yang sudah panas Selama kurang lebih 30 menit Dengan menggunakan api yang besar Dan aku tutup Tutup kukusannya Aku bungkus dengan menggunakan kain Ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes Pada sari kaya gula merah Dan setelah 30 menit Kemudian ini aku buka Nah hasilnya seperti ini ya guys Setelah itu aku tes kematangan Dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Dan setelah matang Ini juga sudah benar-benar dingin Langkah yang terakhir Aku coba keluarkan Sari kaya gula merah Dari dalam loyang cetakan Dan untuk langkah yang terakhir Aku coba potong ya guys Kue sari kaya gula merah Nah seperti inilah hasil akhirnya Kue sari kaya gula merah Yang super enak Super legit Bersarang Cukup diaduk-aduk Dan takaran sendok ya guys Oke guys Sampai disini dulu ya Video kali ini Thanks for watching And see you next video Bye 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 bye